Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta antepelover si monopun kalian berada tentunya berjumpa lagi ya guys bersama cemimin yang akan memberikan bocoran trailer terpaksa menikahi tuan muda yang dimana seperti yang kita tau ya guys di episode sebelumnya bahwa kinanti telah diikuti oleh seseorang yang berkepala botak yang tak lain itu adalah suruhan dari si radit untuk mencelakai kinanti ya guys karena sampai saat ini radit pun masih mempunyai dendam terhadap abimana dan juga kinanti sehingga dia pun kali ini akan melakukan aksinya untuk membalaskan dendamnya yang dimana tentunya kali ini kinan yang begitu ketakutan ya guys karena dia telah diikuti oleh seseorang tersebut kinan mencoba untuk menghubungi david agar david secepatnya datang ke tempat kejadian itu agar dapat menyelamatkan nyawanya ya guys karena merasa dirinya terancam dalam bahaya ya guys namun akhirnya ya guys david pun tepat waktu dan bisa menyelamatkan kinanti laki-laki botak ini pun akhirnya menghubungi seseorang yang di ternyata itu adalah radit dan mengatakan bahwa kinan telah lolos dan berhasil dibawa pergi oleh tangan kanan abimana disitu radit pun marah kepada si botak itu ya guys dan mengatakan bahwa dia tidak becus hanya untuk mencelakai seorang wanita saja namun disini ya guys radit pun berkata kepada si botak itu agar dia pun nantinya secepatnya menghabiskan menghabisi kinanti ya guys untuk saat ini kinan lolos namun suatu hari kinan tidak akan pernah lolos lagi itulah yang dikatakan oleh si radit di dalam hatinya kinan pun mengatakan kepada david bahwa dirinya begitu takut jika pria tersebut akan mengikutinya lagi karena saat ini dia merasa terancam namun guys kinan juga berkata kepada david untuk menyelidiki ini semua yang jelas ini adalah perbuatan dari dharma david pun akan menuruti apa yang dikatakan oleh kinanti ya guys dia pun akan secepat mungkin mencari tahu dan menemukan bukti-bukti yang akurat untuk menentukan siapa pelakunya bahkan jika itu terbukti nantinya si radit pun akan mendapatkan karmanya lagi yang jelas dia akan dikeluarkan dari rumah Sudirja dan kali ini tentunya abimana pun akan begitu marah dan juga kecewa kepada radit jika memang semuanya akan terbukti dikarenakan abimana dan keluarga Sudirja yang lainnya telah begitu percaya terhadap radit namun ternyata dia masih saja melakukan kejahatan-kejahatan dan ingin membalaskan dendamnya terhadap keluarga Sudirja yang tentu saja itu tidak bisa diterima oleh abimana terlebih lagi dia akan menyakiti istrinya tercinta yaitu kinanti ya guys yang dimana kali ini seperti yang kita lihat bahwa nantinya si david akan mengetahui bahwa pelaku sebenarnya adalah si radit ya guys yang dimana david sedang mencari tahu dan mengecek keberadaan si radit saat ini disitu pun abimana yang cemas dan juga kecewa terhadap david karena sudah hampir sore si david itu tidak datang ke kantornya dan abimana bertanya di dalam hatinya kemana si david pergi hingga saat ini belum datang namun ternyata david nantinya akan memberikan kabar yang begitu mencengangkan ya guys dia telah menemukan bukti yang begitu akurat karena dia telah berhasil mengetahui ketika radit memberikan sejumlah uang terhadap pria botak tersebut dan si david pun mengetahuinya sehingga david pun memotret peristiwa tersebut dan akan secepatnya diberitahu kepada kinanti david pun mengirimkan foto tersebut kepada kinanti dan kinanti pun begitu shock ternyata memang benar pria yang mengikutinya itu adalah suruhan david suruhan radit ya guys maksudnya dikarenakan radit telah memberikan sejumlah uang yang cukup fantastis banyaknya untuk menghabisi nyawa dari kinanti tentu tentu saja kecurigaan kinanti selama ini akhirnya terbukti dan dia pun akan secepatnya memberikan bukti tersebut kepada abimana ya guys yang tentunya abimana nantinya akan begitu murka kepada radit nah guys apakah si radit ini nantinya akan diusir dari keluarga sudir jika david telah menemukan dan menyerahkan bukti tersebut dan jangan lupa untuk tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya guys dan mimpin pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati